Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mindline Besti, apa kabarnya pagi ini? Hari ini kita ada di kota Yogyakarta Yaitu kota tentang asal-usul adanya laundry kiluan Pagi ini kita akan mengadakan seminar di Asosiasi Laundry Cabang Jogja Yang materinya adalah korporatisasi bisnis laundry Menarik bukan? Kalau teman-teman penasaran, mari kita masuk ke dalam Let's go! Mendy dan Besti, kenapa kita perlu mengadakan Pemberdahan tentang korporatisasi bisnis laundry di Yogyakarta Berangkat dari survei-survei yang saya lakukan Walaupun di sini awal mula adanya laundry kiluan Tapi pertumbuhan bisnis laundry teman-teman Jogja sendiri Itu sangat-sangat ketinggalan Saya melihat justru banyak brand-brand baru Dari Malaysia dan dari luar negeri yang lain Menguasai pasar perlaundrian yang ada di Jogja Pengusaha lokalnya ada di pinggir-pinggir Pengusaha lokalnya ada di sudut-sudut yang tidak kelihatan Tentunya ini yang harus kita benahi Tentunya ini yang harus kita perbaiki Agar teman-teman di Jogja menjadi tuan rumah bisnis laundry itu sendiri Karena kita tahu Jogja adalah kota pariwisata Di hari-hari libur, di hari-hari weekend Sangat sulit untuk mendapatkan hotel yang kosong Ataupun penginapan yang kosong Tentunya ini sejalan dengan peluang bisnis laundrynya Teman-teman yang ada di Jogja Wajib menyakiti api dan wajib mengetahui hal ini Untuk menggunjut marketingnya Jangan sampai laundry yang dari luar bagus-bagus Bukanya di jalan besar Teman-teman Jogjanya bukanya di ganggan kecil Ataupun di daerah-daerah pinggiran Tentunya ini harus dibuka mindsetnya Agar teman-teman membuat korporisasi Membuat perusahaan Entah itu caweran Ataupun barang-barang Tapi harus tampil dan muncul di jalan raya Di semua jalan-jalan utama Yang ada di Jogja Kemudian satu lagi Jogja adalah kota pendidikan Yang mana banyak sekali mahasiswa-mahasiswa Yang mempunyai pakaian kotor Itu tentunya juga jadi sasaran empuk Untuk pengusaha-pengusaha yang ada di Jogja ini Nanti saya akan mengupas-tentas Di dalam seminar saya Di MNZ Anda terbuka Di MNZ Anda Mengenai usaha laundry adalah Usaha yang layak dipertahankan Dan layak diperjuangkan Mari kita masuk ke acara Langsung ke dalam Let's go Baik kita Persilahkan waktu dan tempat Dengan Pak Rasul Yaitu Yaitu Jodhan Yaitu Yaitu Saya berbahagia sekali Siang hari ini Membersamai Teman-teman pengusaha laundry Jogja Saya juga Awal belajar laundry itu di Jogja Dulu Kalau yang sebenarnya pasti tahu Namanya Alkijo Aliansi laundry Kiloan Jogja Jadi Saya mengawali Bisnis laundry Di rumah dinas saya Dengan modal 600 ribu Jadi Jangan mengira Saya langsung besar Langsung Punya perusahaan sebanyak itu Enggak Saya memulai bisnis Di garasi rumah dinas saya Dengan modal 600 ribu Di 2009 Karena apa? Karena saya pengen Mempunyai sebuah bisnis Yang halal Bisnis yang tidak Mengganggu waktu dinas Tetapi bisa Mencukupi Kebutuhan hidup Keluarga saya di Jakarta Akhirnya saya Memberanikan diri Membuka Usaha laundry Itulah saya Dengan segera Keterbatasannya Nanti Buat jam ke depan Kita akan Mengupas tuntas Bagaimana saya bisa Membuat sebuah Korporasi Bisnis laundry Dari hulu Sampai hilir Bukan hanya Laundrinya top Tapi Dari hulu Sampai hilir Nah ini yang Saya mulai dari awal Mengapa Perlu Korporasi Karena setiap Pengusaha laundry Yang UKM Arahnya Pasti Harus ke sini Agar Anda Bisa Sustain Bisa Panjang Bisnisnya Bisa Diwariskan Kalau perlu Bisa lintas zaman Kalau perlu Karena mindset ini Belum ada Di Teman-teman UKM Inilah yang Mau saya bakar Inilah yang Mau saya Sharing ke teman-teman Bahwa kalau Usaha laundry itu Ya Jangan cuman Satu cabang Dua cabang Tiga cabang Terus lemes Terus gak semangat lagi Yakinkan Bahwa Bisnis laundry ada Adalah Bisa menjadi Sebuah industri Bisa sebuah Perusahaan besar Alangkah sedihnya Ketiga yang hebat-hebat Yang bukan Lebih jalan utama Orang lain Dimana Pengusaha-pengusaha Lebih jalan yang lain Jadi harus kita naikkan Mindsetnya Kita naikkan Performanya Kita naikkan Bisnisnya Alasan yang pertama Kenapa harus PT Atau Kenapa harus membuat Korporasi Dalam ilmu Akunting Aset itu adalah Modal plus hutan Anda Kalau mau Jadi kaya Salah satunya Ya modalnya harus banyak Juga Kalau perlu hutan Juga harus banyak Itu ilmu Finance Di Jogja sendiri Belum ada Laundry yang Jadi sebuah PT Yang bonafit Ada satu Laundry satu yang premium Ada dua Yang Dulu hebat Simply fresh Ada juga Superboss Tapi Seiring waktu Tenggelam Kenapa dia tidak seperti Starbuck Tidak seperti McD Tidak seperti KFC Yang foundernya Sudah mati Puluhan tahun lalu Tapi perusahaannya Masih tetap meroket Masih buka cabang Dimana-mana Jadi jelas Dari Global Fortune Dari 2000 aja Tidak ada satupun Perusahaan Indonesia Ini tidak Benarnya dimana Ini yang harus kita buka Ini yang harus kita Berani mengatakan Ini loh kelemahan Teman-teman Yang pertama Karena kendalanya Satu Adanya Baby Narsing Sindrom 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 Mengasuh Anak bayi Mohon maaf Ibu Eni Nama lundurnya apa? Nama lundurnya ibu apa? Orange laundry Orange laundry Sekarang adalah Punya ibu Eni Ibu Eni siap? Ketika nanti Orange laundry besar Dimiliki bareng-bareng? Siap? Ikhlasnya? Ikhlas? Ikhlas? Ibu ya Ikhlas ya Orange laundry kan aku Belum dari kecil Pak Rosu Dari titipu Jelas laundry Kemudian saya buka sendiri Udah banyak cabang kok Dimiliki orang lain Orang banyak Udah ikhlas belum bu? Ikhlas? Dapat bagi hasil Dapat bagi hasil Pinter ibu Kebanyakan Teman-teman kita Tidak ikhlas Alias tidak mau Karena apa? Ya tadi itu Sindrom Baby Narsing Sindrom Padahal Ketika ibu bapak sehat Buatlah PT-nya Buatlah Korporasinya Jadi nanti apa? Ketika ibu bapak meninggal Perusahaan laundry Tetap jalan Tetap ada yang handle Tetap ada yang meneruskan Ya Itu misalnya nomor pertama Tekankan itu Karena kebanyakan yang saya lihat Saya kebetulan Mempunyai beberapa bisnis Selain laundry Pengusaha-pengusaha kita Ketika hebat Ketika jaya Lupa membangun sistem Korporasinya Sehingga apa yang terjadi Ketika Founder-nya meninggal Usahanya juga Meninggal Tidak ada yang meneruskan Anaknya Anaknya belum tentu suka dengan Usahanya Bapaknya Anaknya belum tentu Sehebat bapaknya Jaringannya Anaknya belum tentu Sehebat bapaknya Untuk handling perusahaannya Itulah makanya Teman-teman yang masih di UKM ini Persiapkan dengan baik Bikin PT-nya Bikin CV-nya Bikin Organisasi bisnisnya Tanpa anda disitu Sebagai founder Nongkrong kebanyakan Usahanya tetap jalan Usahanya autopilot Autopilot itu Tetap berjalan Kalau masih ada pilotnya Pilotnya siapa? Pilotnya anda semua Paham ya? Yang kedua adalah Kebanyakan teman-teman UKM Merasa jadi Superman Yang buka Ruko sendiri Nyuci sendiri Nyetrika sendiri Handling komen sendiri Bahkan nanti Ngetung duit sendiri Nutup ruko duit sendiri Siapa yang seperti itu? Angkat tangan Kayak gitu enggak? Saya juga dulu pernah seperti itu Bapak Ibu Kenapa saya bisa ngomong? Asal jeplak aja Saya juga dulu seperti itu Saya dulu juga Superman Apa-apa sendiri Mesin rusak Bungkak sendiri Benerin sendiri Sampai nanti Ngadepin pelanggan kompleks Segala-galanya Semua saya sendiri Saya pikir-pikir Saya bisa mati muda Gara-gara seperti ini Saya bisa mati muda Dan tidak menikmati Apa yang saya usahakan Akhirnya saya bikin tim Bikin PT Bikin karyawan Bikin standarisasi Bikin SOP Dan sebagainya Dan sebagainya Jadi bisnis itu Harus bisa dihitung Makanya kenapa Tadi saya nanya sama Bu Anies Berapa keuntungan Bu Anies sebulan? 10 juta Bu Anies mau Untung 100 juta? Mau Berarti Bu Anies harus membuka cabang Berapa cabang? 10 ya Kalau punya 1 minyak Berarti Bu Anies harus membuka cabang berapa? 100 100 cabang? 1000 100 dong 100 cabang Kali 10 juta 1 miliar Siap Bu? Siap Ya nanti camkan dalam pikiran Anda Ketika mau tidur Saya pengen punya cabang 100 Dengan penghasilan 100 miliar Siap Pak Afirmasi Pak Afirmasi Kalau belum ditempel Di kamar Atau yang tiba-tiba Anda lihat Kalau belum kejadian Berarti Tarikannya belum dapat Itu adalah Afirmasi positif Saya dulu Ya kayak gitu Saya gak percaya Tapi hari ini Saya percaya Karena saya mengalami Jadi 2007 Saya itu Dia undang ke teman saya Di Pondok Indah Yang rumahnya Ada kewan renangnya Saya foto Cekrek Allahumma soli ala Muhammad Di selawati dulu Pak Di foto Ditempel di rumah saya Rumah dinas Alhamdulillah 2015 Terbeli rumah yang seperti itu Itu adalah Afirmasi yang pernah Saya lakukan Ya Bapak Ibu Kalau Pengusaha harus seperti itu Silatuhrohem ke Laundry Clean Pro Foto dulu Cekrek Tempel Minimal Mimpinya kesana dulu Jangan mimpinya aja Gak berani Terus gimana Ya seperti itu Revenue Profit Diver Itu Adalah cabang yang dibuka Menambah Omset kita Dan profit kita Dan kalau punya cabang Banyak itu enak Bu Yang ini turun Yang ini naik Saling menutup Akhirnya Saya dari Laundry aja Punya Income Yang spesial Fantastis Yang jelas Di 9 Kenapa? 3 miliar sebulan Mau apa lagi coba? Jodhan Laundry Dengan sekian puluh cabang Omsetnya 3 miliar sebulan Mau apa lagi Masya Allah Kalau yang mau tahu Real itu Saya bukain handphone saya Lewat smart link Berapa omset saya Sebulan Jadi Usaha Laundry itu Jangan diberang Sebelah mata Ketika Anda membuat Itu jadi sebuah Bisnis Namaku Sita Saya sebenarnya Baru Berminat Untuk Berbisnis Laundry Nah kebetulan Hari ini Aku ikut Seminarnya Pak Rosso Nah itu Untuk aku Sangat Sangat Ini ya Penting banget Buat aku Untuk sebagai pemula Yang ingin Berbisnis Laundry Karena Dari sisi Teknisnya Dari sisi Strategi Strategi Untuk Bagaimana Membuka Laundrynya Dan sebagainya Itu Kayaknya Pak Rosso Ini gak pelit ilmu Gitu lah Dan Itu Sangat Sangat Powerful Untuk Membuat kita semangat Saya sangat berharap Bisa sering-sering Asli Jogja ini Mengadakan acara Seperti ini Misalnya Mengundang speaker-speaker Ataupun Interpreneur Dari bisnis Laundry Yang sudah sukses Ataupun Training-trainingnya Semacam itu lah Untuk acaranya Pak Rosso Sendiri Saya Saya rasa Sangat Bermanfaat Dan Penting Buat saya pribadi Mentor Laundry Gaspol Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan saya Rezara Hadian Saya Habis Mengikuti acara Yang diselenggarakan Oleh Pak Rosso Sebagai Pembicara Seminar Popgar Asli Jogja Siang ini Review saya Sangat menarik Sangat Antusias Dan sangat Membangkitkan semangat kita Untuk memajukan usaha laundry Mengenai step by step Untuk Menjadikan laundry itu Sebagai usaha korporasi Tidak hanya Usaha laundry Satuan Tapi bisa Kiloan Dan lain-lain Kita Membahas tentang Step by stepnya Usaha dari laundry Sendirian Mencapai Laundry korporasi Bagaimana stepnya Selanjutnya Ikuti terus Mentor Laundry Dengan Pak Rosso Dan seminar-seminar Laundry yang diadakan oleh Pak Rosso Mentor Laundry Gaspol Teman-teman Selesai sudah Rangkaian seminar hari ini Di Asosiasi Laundry Indonesia Cabang Jogja Seru Banyak pertanyaan Bertubi-tubi Dari peserta seminar Tentunya Sangat menginspirasi Untuk itu Ikuti terus Mentor Laundry Channel Banyak belajar Banyak dapat ilmu Banyak aksen Banyak dapat cuan Gaspol Terima kasih